Guys, balik lagi bersama gue di hari Selasa ini bareng Coffee Shop Talk Dan seperti biasa di Isekai Coffee Kita akan ngebahas hal-hal seputar Wibu, otaku, pop culture Dari sudut pandang game, komik, toys Dan ya apapun lah yang berupa pop culture Episode kali ini kita gak akan ngebahas drama lagi Lagi bosen ngebahas drama Terus kalau misalkan ada teman-teman yang bilang Tapi kan Isekai kan ngetopnya bahas drama Gitu kan, gak juga guys Drama itu adalah sebuah topik di Isekai Coffee Shop Talk Yang datang karena kecelakaan Sebenarnya gue lebih pengen ngebahas toys Tapi dari sudut pandang berbeda Jadi gak head to head sama teman-teman youtuber lain Cuman entah kenapa jadinya ke drama terus Nah sekarang kita lagi coba formula baru Kita gak mau ngebahas drama terus-terusan Kita lebih mau selektif bahas drama Kita lebih mau bahas hal-hal yang berbopo culture Tapi yang kesannya atau konsepnya berat lah ya Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, share, subscribe Nyalain loncengnya Terus juga thank you buat semua teman-teman yang Menyempatkan diri untuk nge-scan barcode Dan ikutan nyawar di Saweria Buat yang belum gue tetep kasih linknya di pojok kanan bawah ini Jadi di episode kali ini gue bakal ngebahas 5 komik favorit gue jaman dulu Yang menurut gue underrated Tapi keren banget Mungkin gak banyak yang tau Mungkin ya gue juga gak tau Gue bisa aja salah Menurut gue sih gak banyak yang tau Tapi keren banget dan Bagus banget dan punya nilai memorable banget Di gue 5 komik ini adalah 5 komik yang gue baca berkali-kali Bahkan sampai sekarang pun masih gue baca Jadi kita langsung bahas ya guys Buat teman-teman yang ikutan gue ngebahas komik di episode kali ini Jangan khawatir Gue ngebahas komik disini Spoiler free Jadi lu gak usah khawatir Jika nanti lu mau baca komiknya Lu tidak akan tau ceritanya dan plotnya seperti apa Dan ya pokoknya lu gak akan tau lah Lu aman Oke guys Jadi kita akan ngebahas secara random ya guys Ini tidak ada nomor urutan 1, 2, 3, 4, atau 5 Kita bahas 5 dulu Kalau kalian suka nanti kita akan bahas lagi Seperti yang kalian tau Atau kalian yang pernah ke isi kayak kopi Koleksi komik gue banyak dan itu belum semua Masih ada di kelapa gading Masih ada di atas Masih ada di belakang Dan masih ada banyak yang belum gue buka sama sekali Tapi kita gak akan bahas semuanya Kita akan bahas 5 aja sesuai Topik sesuai obrolan tadi di awal opening Jadi secara random gue akan mulai dari nomor 1 Tapi random lagi nih guys Jangan dianggap 1 itu adalah nomor pertama ya guys Jangan Ini cuma buat numbering aja gitu Yang pertama nih guys Adalah Komik Pedang 7 Bintang Nah si Pedang 7 Bintang ini ada beberapa series ya Kayak ibarat Kung Fu Boy Ada Kung Fu Boy apa Apa-apa-apa-apa Kayak Dragon Ball Ada Dragon Ball biasa Ada Dragon Ball Super Ada ya macem-macem lah Intinya komik ini adalah salah satu komik terbaik yang pernah gue baca Dan memiliki nilai khusus di hati gue ya Kenapa? Karena ceritanya keren Gambarnya keren pada waktunya pada masanya Dan ada sedikit-sedikit apa ya Seksi-seksi cabunya Buat gue yang zaman dulu Itu tuh apa ya Bagus banget Dan ternyata gak stop di satu cerita doang gitu Mereka tuh Tiga sekawan angin puyuh Lanjut lagi di cerita berikutnya Lanjut lagi di cerita berikutnya Bahkan ada beberapa komik yang Komiknya cuma satu atau cuma dua gitu Gue lupa lah Dan gue kebetulan lengkap semua Jadi menurut gue Buat temen-temen yang suka komik-komik hero Atau komik-komik samurai dan kung fu gitu ya Dan komik-komik action Lo musti banget cari si Pedang 7 Bintang ini Ini menurut gue bagus banget Dan ceritanya light Tapi gak terlalu light juga Cuman gak terlalu berat juga Jadi gampang buat diikutin Dan serisnya gak terlalu banyak Mantep guys Komik kedua adalah si Botak Hagemaru Sayang sekali ya guys Komik ini di Indonesia cuman terbit Sampai 8 episode Sedangkan di Jepangnya Manganya itu sampai 25 episode Dan ada TV seriesnya Gue gak tau kenapa pihak Gramedia Memutuskan untuk memberhentikan komik ini Di episode ke-8 Tapi menurut gue Kalau dilanjutkan Kalau dilanjutkan Atau sekarang dibikin lagi Dengan bundling Atau box set Menurut gue ini bagus banget Jadi ini ceritanya Kurang lebih sama kayak Comic strip lah ya Kayak comic strip Karya Gekun Atau Oto Bokeh Atau juga Kobo Chan Cuman ini dari sudut pandang Dibilang kayak Krayon Shin Chan Juga enggak Dibilang kayak Karya Gekun Dan family nya Juga enggak Tapi Gimana ya Ini tentang keluarga Yang sangat pelit sekali Bukan Bukan Hemat ya Lebih ke pelit Pakai sekali Tapi lucu banget Jadi Lucunya beda Dengan Karya Gekun Lucunya beda Dengan Kobo Chan Lucunya juga beda Dengan Oto Bokeh Lucunya juga beda Dengan Krayon Shin Chan Ini memiliki Genre nya sendiri Yang menurut gue Apa ya Super pinter banget Aja gitu Dan Sekali lagi Gue menyayangkan Kenapa ini hanya terbit Di 8 episode Buat temen-temen yang tau Komik ini Atau buat Yang pernah baca komik ini Boleh dong Ikutan komen Boleh dong ikutan Sharing Pengalamannya Gimana sih Ngebacain komik yang Satu ini Menurut gue ini Brilliant banget Gue lanjut ke Komik ketiga ya guys Komik ketiga adalah Ini guys Candy Candy Mungkin Dari sudut pandang cewek Ah biasa Candy Candy Gue baca Candy Candy Tapi dari sudut pandang Penonton temen-temen cowok Atau ibu-ibu Jaman sekarang Mungkin gak banyak Yang tau Candy Candy ya Dan yes Untuk menjawab pertanyaan kalian Sebelum gue dibully Gue Mau ngaku Kalau gue adalah Pencinta Serial cantik Ya guys Termasuk Pantin Demos Gue punya Termasuk serial cantik Yang lainnya Gue juga punya Yang judulnya Gue juga udah sampe lupa Nah salah satu yang menarik Di gue Dan gue nonton Anime nya Dan baca manganya Berkali-kali Adalah Candy Candy ini Sampai Suatu saat Gue berkesempatan Untuk ketemu Sama Hori Mitsuko Dia adalah Pengisi Original soundtrack Opening Candy Candy Dan gue minta Tanda tangan disini Jadi ini ada Tanda tangan disini Tanda tangan dari Ibu Hori Mitsuko Asli Dan kenapa menurut gue Cerita ini bagus Karena ceritanya Love story yang Super kompleks Banget ya Jadi kalau lo Pencinta Drama-drama Venezuela gitu Atau drama-drama Brazil ya Ini kurang lebih begitu Dan Sudut pandangnya Orang Jepang yang kayak Orang-orang Eropa Eropa jaman dulu gitu lah Yang glamour-glamour gitu lah Yang naik kuda Naik kuda gitu Plot twistnya juga banyak Jadi Komik ini walaupun pendek Gak sampai 10 buku Tapi lo Bacanya harus teliti Karena ini ceritanya Ngejelibet banget Tapi ya dan again Gue kan pembaca Segala macam Cerita ya guys Jadi yang Berat gue baca Yang light gue baca Yang lucu gue baca Yang Absurd banget Pun gue baca Menurut gue Temen-temen Boleh lah Sekali-sekali Baca yang modelan Kayak gini Top notch banget Oke Komik keempat nih guys Yang gue baca berkali-kali Dan gue sampai Memeragakannya Dengan bola volley Adalah Magic Ball Dan P Magic Ball Dan P Ini adalah Cerita tentang Dodgeball ya Bola lempar Yang lo harus menghindar Yang lo harus menghindar Atau lo kalau kena Kayak bola gebok Gitu lah Cuman pake dia Kayak bola volley Yang menarik dari cerita ini adalah Ini Komik pertama gue guys Jadi jaman-jaman Jebot itu Temen-temen gue Memulai koleksi komiknya Dengan komik Kung Fu Boy Atau Ashura Atau Kenji Gue memulai komik gue Dengan Magic Ball Dan P ICKG Dan P Ini Adalah komik Yang membuat gue Jatuh cinta Ke dunia manga Dan ini gue baca berkali-kali Dan gue sampai Beli bola volley Jaman dulu Untuk Main dan Memeragakan dodgeball Dengan apinya Yang megang Terus bolanya jadi punya Jurus-jurus Segala macem Dan gue Mengenal Mainan dodgeball itu Dari komik ini Yang menarik Dari komik ini adalah Bukan sekedar dodgeball Tapi dodgeballnya itu Digabung dengan ilmu-ilmu Dengan jurus-jurus Jadi buat gue Yang waktu itu masih bocah Ngebaca ini Komik pertama gue pula Gitu ya Ini Keren banget ya Sudut pandangnya beda banget Di saat ya Kung Fu Boy Ya Kung Fu aja gitu Ada Ada nilai-nilai Tidak masuk akalnya Iya Kung Fu permuk tulang lah Apalah segala macem Oke lah gitu Tapi ini jurus guys Bener-bener jurus Gitu Bukan seperti Karate Atau taekwondo Gitu Bukan Jadi Gue kena banget disini Terus ada timnya Ada sekolahnya Ada ini lawan ini Ini lawan ini Ada turnamennya Jadi Apa ya Banyak Unsur-unsur yang gue dapatkan Di komik yang satu ini Ini Menurut gue Salah satu komik Terbaik sih Terlepas dari ini Komik pertama gue Atau Manga pertama gue guys Terakhir untuk di episode ini guys Adalah Komik karangan Sensei Hiroshi Uno Yaitu Captain Kid Ini komiknya guys Agak susah dilihat mungkin ya Karena udah gue plastikin Jadi jauh sebelum Jamannya One Piece Dan komik-komik Bajak Laut lainnya Ini termasuk Sepuhnya Komik Bajak Laut Ceritanya keren banget Gambarnya keren banget Terus Menurut gue Twist di endingnya itu Mind Blowing Banget Komik ini yang membuat gue Jatuh cinta sama Karya-karyanya Hiroshi Uno Sensei Sampai yang terakhir Kaiser X itu gue Masih sempet ngikutin Nah Kenapa komik ini menarik? Ya sama Zaman Zaman sekarang Kalau misalkan lu suka sama One Piece Kenapa ya? Karena ceritanya cerita bajak laut Dunia bajak laut Sudut pandang bajak laut Preman Laut gitu Kurang lebih ini sama Cuman Sama kurang lebih Apa ya bedanya ya? One Piece pake jurus-jurus Dia Jurus kurang sih Tapi ada Ada magic-magicnya juga gitu ya Dan mencari harta karun Dan yang menarik dari sini adalah Buku ini Manga ini gak panjang-panjang amat Jadi buat lu yang mau ngikutin Gak dragging banget Ceritanya Cepet Terus Gak bertele-tele Dan straight to the point Dan yang paling keren Seperti yang gue bilang tadi di awal Endingnya Mind-blowing banget Gak di twist Tapi mind-blowing aja Pake banget guys Jadi buat lu Yang suka komik-komik bajak laut Silahkan baca Si Captain Kit Gue gak tau ya Sekarang nyari komik-komik Seperti ini masih ada Apa enggak Cuman gue tuh 3 tahun 4 tahun terakhir ini tuh Gue kalo hunting komik-komik tua tuh Gue nyari di Tokopedia Atau toko-toko Online lainnya Atau marketplace Online lainnya Gue gak tau dengan kalian Mungkin kalian punya insight Mau nyari di mana Atau gimana Mungkin gue salah gitu Silahkan ya Tulis di kolom komen Nah sebelum gue udahin Gue juga pengen Ngajak temen-temen Tuker pikiran nih Komik-komik apa sih Atau manga-manga apa sih Yang kalian baca Zaman dulu ya Yang menurut kalian tuh Keren banget Menurut kalian Bagus banget Tapi gak banyak orang yang tau Atau Underrated Sebenernya komik ini Bisa lebih bagus Sebenernya komik ini Bisa lebih gila Tapi kenapa Di Indonesia Gak ngetop Why gitu Ada apa gitu Atau mungkin ada yang Gak setuju dengan gue Ah enggak apa Hagemaru ini banyak Dimana-mana kok Atau misalkan Ah pedang tujuh bintang Nggak underrated kok Ngetop kok di Indonesia kok Banyak kok yang tau Ya mungkin gue aja salah gitu ya Dan again Kalian punya Masukan seperti apa Punya komentar seperti apa Jangan lupa tulis di kolom komen Kita tuker pikiran secara Sehat Paling gitu aja guys Dulu dari gue Michael Raja terakhir dari Isekai Untuk di episode kali ini Gue ngebahas 5 komik yang menurut gue Sekali lagi underrated Jika kalian suka dengan Konten-konten seperti ini Jangan lupa di like Comment Share Subscribe Dan kasih tau Di kolom komen Jadi gue bisa bikin lagi Buat kalian Terus Thank you juga Buat sawerannya Temen-temen semua Jangan lupa Kalau misalkan Gue ada salah kata Sorry ya Gue tidak bermaksud Terus Sampai jumpa Di konten-konten berikutnya Michael Chu Raja terakhir dari Isekai Signing out Untuk episode selasa ini Peace out guys Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.